Saya itu pernah ke Masjid Nur Asar sebelum saya tahu siapa itu Abhanom Sudah menemani kita selama ini Hari ini kita jumpa kembali setelah libur selama 2 pekan Sudah ada Kang Suci disini Assalamualaikum Nama lengkap beliau adalah Suci Riyadi Prihantanto LC Ini kuliah dimana Kang? Timur Tengah, Mesir, Arab, Maroko Itu Plesetan Plesetan Hulusan COVID COVID itu jangan ngejeng-ngejeng ya Jadi kalau boleh tahu nih Itu berarti pas lagi gelombang kemarin tuh ya Iya gelombang kemarin tuh Kedua ini Itu ketahuan gak? Maksudnya jenis virusnya tuh yang mana tuh? Kan sempat ada yang Delta atau yang? Enggak Enggak ketahuan Tapi gejalanya? Tapi gejalanya mirip dengan Delta Mirip dengan Delta Mirip dengan Delta Berapa hari itu Kang? Itu saya totalnya isolasi mandiri 14 hari Total Berarti gak sempat ke rumah sakit ya di rumah aja? Di rumah aja Karena kalau boleh dibilang gejalanya sih gejala sedang lah ya Walaupun di awal tuh masih gejala ringan Sebenernya yang dicek apa sih kalau itu tuh? Kan berarti saturasi Iya Saya antigen atau PCR Oh PCR Berarti setelah cek PCR positif Iya Terus isolasi mandiri di rumah? Isolasi mandiri Apa batuk, pilek atau meriang? Meriang Kemudian apa Sendi-sendi besar ya Sendi-sendi besar itu Ngilu Ngilu Kemudian demam 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 tuh dimulai pada hari kedua ya Dua, ketiga, keempat, kelima Sampai ke delapan itu masih demam Kemudian menggigil Berarti seminggu lebih Semingguan itu Makan tidak enak Apa? Makan tidak enak Makan gak enak Ini gak Gak, anusmia Iya, ilang penciuman Kebetulan saya gak anusmia Gak merasakan itu Oh gak, gak merasakan itu Ibaratnya makan itu gak enak Rasanya gak Anta gitu ya Anta, gak ada rasa Napas gimana napas? Napas sesak Sampai Delapan puluh Sempat ini gak sih Kang? Sempat ngerasain Apa namanya Ngerasain kayak Aduh mati ini gue gitu Iya Alhamdulillah Saya mengalami itu Katakanlah boleh dibilang Dekat sekali dengan itu Saya udah merasakan Hampir Oh saya kayaknya udah gak ada nih Mudah Udah merasa gitu Apa tuh Kang yang waktu Diingat tuh ketika itu Apa wasiat Apa anak Apa istri Apa-apa gitu Yang pertama ya Jujur ya Waktupun Biar bagai namanya pun Kita kan manusia ya Manusia Ya keluarga lah Pastinya gitu Bahkan saya sempat WAK istri saya malam itu Saya udah pamit juga Sempat pamit Sempat pamit Sempat pamit Mungkin saya udah Merasa udah gak ada Rasa ya Iya Itu Karena udah Susah sekali Itu delapan puluh ya Apalagi yang tujuh sembilan Kebayang itulah Tujuh puluh Kebayang Gak bisa tidur Iya Gak bisa tidur Kita Kalau siang ya Kalau siang itu Masih bisa Ditolongin mungkin ya Kalau malam Panjangnya malam tuh Gak Gak bisa keukur lah Kita Adanya batuk Meriang Makan juga Gak lemes Karena siangnya gak makan Makannya cuma sedikit Akhirnya Dalam situasi yang Serba kalut Serba Saya mulai Kayaknya mengalami Penurunan Hampir Sadaran Di tengah-tengah situ Kan ada fotonya Abah tuh Di ruangan saya Di ruangan tamu itu Ada fotonya Abah Iya Terus Entah bagaimanapun Saya mungkin Robito ya Katanya ya Robito Kemudian Datang Mungkin beliau gitu Beliau ya Gitu Kemudian Mungkin saya pikir Saya Mau dijemput gitu Tanda kutip Itu Ngeliat dalam mimpi Atau memang Dari tengah ketidaksadaran Antara sadar Antara sadar Dan enggak Jadi Boleh dibilang Antar bayang-bayang Tapi Saya tidak melihat Jelas Percis wajah beliau Seperti yang digambar Tapi sosok itu Tapi sosok itu Itu Gimana ya Berasa hadir gitu ya Berasa hadir Karena sejak Sejak itu Saya Merasa Tenang Itu Kang Suci Di kasur Posisi gimana tuh Di kasur Di kasur ya Di kasur di depan Saya itu Sedang latihan Sujud itu Untuk Meluarkan lendir saya Pada saat itu Beliau datang Kayak Mau dijemput Ada perasaan itu Ada perasaan itu Udah sampai waktunya Mau jemput saya Terus Enggak Ada suara gitu Enggak Enggak Ayo Atau bangun Gitu Oh gitu Ayo Atau bangun Mau nemenin Kamu Ayo Ayo bangun Nah Setelah itu Pergi Enggak jelas ya Saya Tersengal-sengal Dan lama-lama Tenang Dan lama-lama Setelah itu Tenang Saturasi Saya cek Udah naik Walaupun Tidak 80 ya Tidak Signifikan Signifikan banget Tapi udah 90 Ditambahin oksigen Tetap aja Nggak nyampe-nyampe Nggak nyampe Ke 94 Atau ke 95 90 Tetap bertanis itu Tapi saya bisa tidur Setelah Beberapa hari Nggak bisa tidur Itu Itu bisa tidur Setelah itu Berarti itu kejadian Waktu siang ya Malam Oh malam Awal malam ya Awal Malam Itu sekitar jam Sebelasan Bisa tidur setelah itu Akhirnya setelah itu Bisa tidur Tanpa oksigen Tanpa oksigen Tanpa oksigen Tapi bertahan di 90 Iya Paginya Paginya Oksigennya kosong Dua tabung itu kosong Akhirnya Sarapan pagi Lidah saya berasa Lidah saya itu udah berasa Kok enaknya Oh udah ada rasa Saturasi oksigen Naik Naik lagi 92 Wah ini Sarapan udah mulai enak nih Enaknya sarapan Tapi masih ada batu Iya inilah ya Tahap proses Nah Itu hari keberapa tuh 12 Hari ke 12 Nah sejak hari 12 itu Langsung Berangsur ya Nggak Nggak Menjadi loncat Oh loncat 94 Bertahan di 94 95 96 Dalam satu hari itu Naik Berarti Kesekan paginya ya Iya Kesekan paginya Langsung naik dia Dan makan pun Karena merasa Merasa Seger Normalnya berapa emang Normal Saturasi wakil itu berapa 95 lah 95 ya Berarti 95 96 Malam itu begitu Didampingi Dampingi Dia omongin Suruh bangun Bangun Besok pagi langsung normal Enggak 90 90 Naik 90 Terus Tiap 2 jam dia naik Tiap 2 jam naik Sampai pagi tuh udah normal Makan udah Mulai enak Mulai enak Berarti hari ke 13 tuh ya Hari ke 13 Hari ke 12 Sejak hari ke 12 itu Langsung naik Langsung naik Kemudian Ya itu Makan Sotik Apa-apa Sot kambing Itu udah mulai rasa Udah Udah ada rasanya Udah rasanya gitu Kalau kemarin-kemarin Makan enak pun Yang Dikirimin makan Iya Tepat aja Betapa Nikmat makan tuh Berasa ya Iya Berasa Tidur juga begitu Tidur Masya Allah Iya Tapi Di Selama saya Isoman itu Enggak Enggak pernah Saya cemas Enggak pernah Saya takut Tapi memang Begitu Saya udah Deket-deket Itu Itu mulai Mulai timbul Keraguan tuh Mas saya ragu Ragu apa nih Ada keraguan Antara saya bisa hidup lagi Dan tidak Cemasnya disitu Cemasnya disitu Ini bisa lanjut Iya Ini atau Pindah alam Iya Itu mulai Tapi Kalau ada Rasa-rasa takut Mati Enggak terlalu Gitu ya Enggak Cuma Ya Antara saya Saya harus meninggalkan keluarga saya Iya Itu aja Perasaan disitu Iya Apalagi sempet pamit tadi kan Sempet pamit Saya udah cepet pamit Mungkin Apa ya Anak saya kalau gak salah nangis itu Itu anak saya nangis Itu berarti Keluarga anak istri di rumah Di rumah Tapi lain kamar Dan ruangan Jadi dia Kan udah besar ya Saya itu udah Jadi udah ngerti lah Kalau diliatin Kalimat Kalimat yang begini ya Pasti nangis dia Iya Gitu Ya saya udah Merasa itu Pasrah Udah pasrah Udah gak ada lagi Udah Gak ada yang diperbuat lagi Gitu Proning Masih begitu juga Naiknya gak signifikan Gak signifikan Iya Oksigen gak membantu juga Vitamin-vitamin Enggak Gak juga Setelah itu ya Iya Setelah itu Mungkin Ya apa namanya Ya tentunya Ada Hal-hal yang Tidak bisa Saya ceritakan Jadi segini pun Ada hal yang Belum bisa ceritakan Iya Oke gak apa-apa Gak apa-apa Karena kan Setiap orang punya cerita Iya Dan setiap cerita Ada rahasia Ada rahasia Dan rahasia gak boleh Semua diungkap juga Iya Kalau diungkap semua Namanya bukan rahasia Iya Namanya pengumuman Kalau boleh tahu nih Kang Iya Ini kan Kang Suci ini Aktif sebagai Hipnoterapi Kemudian juga Praktisi Kesehatan Asam Lambung Punya klinik Asam Lambung juga Terus buka juga Geria Holistik Iya Iya kan Itu awal Bisa Kenal gitu ya Dengan TQN Kemudian kan Bukan orang Tasi kan Bukan Orang pesantren Bukan Bukan Kok bisa kenal TQN Bisa kenal Tasawuf Ini gimana dulu Kang Ceritanya Nah ini Menarik Nah Saya itu Pernah Ke Apa Masjid Nur Asor Sebelum Saya Tahu Siapa itu Abhanom Ke Surela Sebelum Tahun Sekitar Tahun 2011 Waktu Lebaran Sebelum Lebaran Jadi waktu Besoknya Terus Abah gak ada Oh iya 2011 11 ya Jadi Saya itu Pulang Kampung Halaman Di Daerah Kutuarjo Kemudian Pulang itu Lewat Lewat Jalur Selatan Kemudian Istirahat Sholat di Nur Asror Saya gak tau itu Bener-bener Nur Asror Tapi begitu Pas sholat itu Selesai Wah Kayaknya Jadi Numpang sholat Judulnya Judulnya Numpang sholat Judulnya Tapi Tuhan 2011 Tapi 2010 itu Ada cerita yang Mendahulinya 2010 ada Cerita yang Mendahulinya Gimana itu Cerita itu Nah Saya itu Pada saat itu Masih Menjadi Karyawan Pada sebuah Perusahaan Pengembang Pacuhan Kuda Pulau Mas Pacuhan Kuda Ya Di Pulau Mas Kontraktor Pengembang Kawasan Terpadu Nah kemudian Perusahaan kami Atau perusahaan Di tempat sana Mana saya bekerja Itu menyewakan Sebuah Ruangan Kepada Seseorang Katakanlah Tuan X Ya Kemudian Tuan X ini Memasang Sebuah ATM Di tempatnya Ya Antara perusahaan kami Dengan Tuan X ini Bermasalah Sehingga ATM ini harus Dikeluarkan Harus dikeluarkan Dari tempat tersebut Nah ATM itu Dititipkan Kepada Saya Kepada Perusahaan saya Kemudian Saya kenal Dengan Yang Karyawan juga Yang Apa namanya Itu Bukan teknisi Tapi Yang ngurusin ATM ini lah Ya Namanya Om Andri Suharto Yang Belakangan Saya tahu Om Andri Suharto Ini Aktif Sekali Di TKN Center Oh Ya Itu Pada saat itu Dia bergabung Dengan Anak-anak Menembus Langit Kemudian Om Andri Ini sudah Ibaratnya Sudah Memberikan Saya Untuk Ini loh Untuk Sudah dikenalin Sudah diperkenalkan Tapi saya Bila Ini apa sih Ini orang Ngapain Ini orang Ngapain Malum Masih jahiliah Sampai Satu ketika Udah lah Males lah Setiap Om Andri Suharto itu Ngeser Ngeser Apa Saya Nggak Nanggepin Saya Malah Nanggepin Sahabat-sahabat Saya Yang lain Karena Nggak ada Jalur Apa Pertemanan Bukan Ini lah Bukan Bukan Frekuensinya Layar Kesekian Kalau Saya dengan Si A Itu layar Pertama Jadi Saya tahu Sementara Dia Tiap hari Ngeser Ngeser Malas juga Japri Japri Terus Di tahun 2011 Ya itu Tadi Kan Kesana Kebetulan Di 2011 Saya itu Punya Karena Saya aktif Di Human Resource Department HRD Maka Saya mulai Tertarik Untuk Membuka Usaha Lain Selain Bisnis Klinik Saya Klinik 2007 Oh Klinik 2007 Sedangkan Ada Wah Enak nih Kalau kita Bikin Outsource Outsourcing Segala macam Tahun 2012 Karena Mungkin Keinginan Saya terlalu Besar Terlalu Menggebu Sehingga Lupa Dengan Yang Lain Terkait Terkait Ya mungkin Perluasan Kemudian Juga Masa Jahiliah Saya Itu Kemudian Tergelincir Kenapa Disebut Jahiliah Ya karena Dulu Mungkin Tidak terlalu Dekat Tidak terlalu Dekat Tidak terlalu Tidak terlalu Tidak terlalu Nah Kemudian Tergelincir Usaha Itu Yang membuat Tidak bisa Diteruskan Lagi Dan Saya Dengan Mitra Saya Itu Saya Ditipu Begala macam Kemudian Muncul Hutang-hutang Hutang-hutang Yaitu Uang sekolah Usaha itu Tutup Usaha ditutup Kemudian Apa Semua teman-teman Saya itu Pergi Sampai Mitra saya itu Pergi Gak punya duit Bangkrut Ditipu Tinggal Sara ya Sara Tapi Om Andri Suharto Ini Memang orang yang baik Dia gak punya Apa Apa namanya Gak punya Maksud apa-apa Tujuan apa-apa ya Tulus lah Ibaratnya Tulus dia Ngajak saya Yuk Kesini yuk 2012 tuh Kesini tuh kemana Waktu ini ada Manakib Di Tegan Center Oh Tegan Center Waktu itu Kiai Suharto Oh Kiai Suharto Almarhum Almarhum Kemudian Talkin lah Dengan Pak Kiai Suharto Lanjut tuh Terus Wah Rupanya saya Tersesat Di jalan yang benar Jadi dulunya tuh Nolak-nolak Dia ajak-ajak Nolak-nolak gitu ya Siapa sih lo gitu Siapa sih Rupanya dia yang nolong saya Rupanya Di saat yang lain meninggalkan Meninggalkan Dia dateng Dia masih Tetap Dia dateng tuh Walaupun Walaupun Itu ya Apa namanya Masih jaga jarak Tapi Belakangan itu Kok menjadi lebih Ngeklik gitu ya Hmm Menjadi Lebih ngeklik Yang semula tadi saya cuek ini Nah terus lama-kelamaan Beberapa kali ketemu Terus hilang Ya Beliau gak Ada kabar Saya cari Di nomernya juga Maksud saya Saya ingin Hanya sekedar mengucapkan Terima kasih gitu loh Karena kenapa Ya karena udah 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 Melalui perantaraan dia tuh Saya menjadi Seperti ini sekarang Nggak Setelah kan Ikut manakib Setelah itu apa gitu Yang terjadi Ya itu tadi Saya tersesat di jalan yang benar Dan saya merasa tenang Saya merasa Merasa tenang Merasa tenang Itu tadi Kemudian saya Wah ini asik banget ya Gitu loh Padahal belum tau apa-apa gitu Iya Wah ini asik banget nih Kayaknya Menemukan sesuatu yang Aha gitu loh Oh oke Menemukan yang aha Tapi saya gak tau itu apa Makin lama Makin lama Makin lama Wah ini Dikulik Perlu dikulik nih Cari 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 Akhirnya ya Udah lah Ikut kursus tasawuf Nah dari situ Penjelasannya Kalau tadi penjelasannya masih Ngambang Begitu kursus tasawuf Itulah dijelaskannya Jadi di awal itu justru Di awal sekali itu nolak Kemudian ketika tertimpa Badai Kemudian tiba-tiba Dalam kondisi pasrah Iya Kemudian diajak Ayu Ayu Tanpa ada Kritis ya Disitu Kritis Dirasakan dulu ya Iya rasakan dulu Nah setelah itu kritis lagi Kritis lagi Iya Ini apa ya Apa maksudnya Apa gininya Iya Kemudian saya cari Cari lagi artikelnya ini Dulu masih sedikit tuh Artikel tentang Itu informasi itu Cuman ada Dokumentasi Pemuda TKN kalau gak salah Ada webnya Terus belakangan udah gak ada Iya Nah terus disitu Oh iya nih Oh ini TKN Ini saya yang butuhkan Terus pas saya lihat gambarnya Loh kan saya pernah kasih ini Loh Ini rasal Terus saya pernah kasih ini Terus kayaknya seneng gitu loh Saya aha gitu Rupanya saya pernah kesini Kena pusatnya langsung ya Iya Saya pernah pusatnya langsung Tapi gak tau gitu Iya cuman belum Registrasi waktu itu Belum registrasi Belum registrasi Itulah gitu Kira-kira gitu Akhirnya ya Menemukan Menemukan diri saya gitu Diri saya yang Hilang entah mana gitu Yang bertahun-tahun gitu Gitu Merasakan Menemukan diri Yang hilang bertahun-tahun Iya Dan setelah itu Mulai menjadi Lebih baik Lebih baik Bisnis juga jadi lebih baik Lebih baik Keluarga Iya Masya Allah Gitu Bahaya sebelum Ya Kalau sebelum saya mulai kerjaan Paling tidak Rupi toh dulu Paling tidak itu Setelah tekihan itu perubahan Iya Dan Ada hal yang Beda saat itu Gini loh Dulu Ayo cepat Gitu Kalau Kalau umpuan saya Ngambil keputusannya Paling cepat Tapi nyatanya salah Nah Ini beda Nanti dulu Nanti dulu Kalau ada ini Pikirin dulu Kalau keputusannya Tidak Ngeklik Gitu Ah jangan diteruskan Tidak saya teruskan Contoh begini Kalau saya ragu Iya Kalau dulu kan diterusin Oke Kalau dulu terusin Kalau sekarang Enggak Enggak Jadi dulu itu Kalau udah secara nalar Oke Walaupun ragu Jalan terus Jalan terus Kalau sekarang enggak Sekarang enggak Kalau udah ada rasa ragu Berhenti Berhenti Udah Jadi sampai pada tahap Mampu Apa ya Membuat keputusan Jadi lebih Iya Kadang gini loh Lebih arif lah ya Iya Kadang gini Saya niat bawa mobil Di rumah Kan mobil saya Sama rumah Agak jauhan dikit Iya Terus Detik itu juga Ah pokoknya motor aja Berubah kan Iya berubah Langsung pakai motor aja Terus Ini ke klinik Satu tuh Yang kedua Lebih lucu lagi nih Lebih Saya merasa bersyukur juga Kenapa tuh Saat anak saya Lulus SD Anaknya bersangkutan Bimbang 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 antara Mau masuk sana Wiyah Sama mau masuk Sekolah umum Orang tuanya sih Sayangnya juga Dengan istri Mau Sebenarnya Mau masuk ke sana Wiyah Tapi apakah Anak yang mampu Karena dari sekolah umum Kemudian kami Belum dibuka tuh Sekolah umum Belum dibuka Pendaftaran Online Kak Apa gak coba Sana Wiyah nih Mana ya Coba dulu aja daftar Coba dulu daftar Terus Masuk terus Masuk dalam proses Mau lihat sekolahnya gak Mau deh Di perjalanan Saya tuh gini Ya Abah Abah Tolong ditapkan hatinya Mau disekolahkan Dimana ini Yang terbaik lah Untuk anak Yang terbaik lah Begitu Begitu sampai Sana Wiyah Sekolahnya Pak Kakak disini aja Dimana ya Sana Wiyah Sana Wiyah Nah itu sana Wiyah Akhirnya Ambil sekarang Yakin Yakin Kamu bisa di sekolah umum loh Yakin Yakin Dan sesuai itu Sesuai ayah bundanya Iya Yakin Tapi ada permasalahan kedua Kenapa tuh Anak saya Sekolah umum Kan gak belajar bahasa Arab Hmm Jadi Perlu adaptasi ya Perlu adaptasi nih Wah Nyarin Ustaz TKN Gak ada yang bisa Yang bisa ngajar gitu Mana nih Cari ke Jaringan saya Temen Keputusan dia punya Guru dari Satu sekolah Di Pasar Minggu Hmm Yang terkenal ya Dapet juga Sat Bisa dipanggil kan nih Bisa Alhamdulillah Sekarang kelas depan Bisa Menyesuaikan Dengan pelajaran Yang tidak dia dapet Di SD Oh cepet ya Iya Tapi Tavidz nya dapet Ibaratnya Bahasa Yang saya takutkan Bahasa Arab Iya Karena belum Belum pernah sama sekali Belum pernah sama sekali Gitu Tapi dia belum mengasai Kalau di MI kan udah biasa Nulis bahasa Arab Iya Gitu Kalau Tavidz Memang dia Apa namanya Sebelumnya dengan Aplikasi Hatam ya Iya Dengan aplikasi Hatam Bisa itu Nah itulah Sampai sekarang Kelas 8 Nah tinggal nanti nih Mau masuk Alia apa Nanti mau ditetapkan lagi Nah Gitu Mudah-mudahan yang terbaik lah Iya Gitu Ada pesen kan nih Kang Untuk Ikhwan Terutama di Masa pandemi ini Apa yang perlu diperhatikan Sebagai seorang Pengamat Atau Pengamat psikologi Kemudian juga Ahli hipnoterapis juga Terus juga Pakar tusuk-nusuk Bukan jangan salah sangat Tusuk-nusuk ini nih Iya Aku buntur ya kan Iya Tusuk jarum Tusuk jarum Yang pertama Jelas Kita Berpikir bahwa Apa ya Terlepas dari Virus ini Buatan manusia Atau bukan lah Iya Terlepas itu ya Tapi yang jelas Allah telah meridui Virus ini ada Jadi kita ridho Allah ridho Apa namanya Mengizinkan Virus ini ada Itu dulu Poinnya Kedua Tidak boleh ada penyesalan Tidak boleh ada penyesalan Tidak boleh ada penyesalan Kalau kita sudah terpapar Itu resiko pekerjaan kita Ya Yang mungkin harus kita terima Mudah di ucapkan Mudah di ucapkan Sulit Dilaksanakan Tapi setidaknya Saya yakin Kalau Teman-teman dari TKN News ya Apalagi sudah ditalkin Pasti ada nilai plusnya Saya tidak pernah mendengar Belum tidak pernah mendengar Kalau Teman-teman dari yang itu Kalau terkena Terpapar gitu Apa namanya Langsung paniknya Panik Cemasnya itu Tidak kira-kira Kalaupun ada cemas Tidak segitunya Tidak segitulah Maksudnya gitu Artinya masih bisa dikontrol Nah Ketiga Makan yang teratur Sudah pasti Makan yang teratur Makan yang teratur Jaga prokes Kemudian Jangan sampai telat makan Istirahat cukup Kalau perlu vitamin Ya vitamin Keempat Ya jikirnya banyakin deh Jikirnya banyakin Jikirnya banyakin Gitu Udah itu aja Gitu aja Makasih banyak nih Kang Suci Iya Sama-sama Sudah hadir di studio Podcast Podcast Tasawuf TKN News Ya Mudah-mudahan nanti Lain kesempatan kita ngobrol lagi Sama Makasih Kang Suci Terima kasih juga Sudah berbagi Teman-teman Sobat TKN News Terima kasih sudah menyaksikan Dan mendengarkan Buat teman-teman yang Mendengarkan lewat Podcast Podcast Tasawuf ini Mudah-mudahan teman-teman Sehat selalu Jaga kesehatan Prokes Dimanapun Berada Mudah-mudahan Allah Senantiasa melindungi kita semuanya Jumpa lagi Lain kesempatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.